Pemirsa Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jemaah calon haji. Pemirsa penambahan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama terdiri dari 14 orang petugas, tahap kedua terdiri dari 5 orang petugas. Tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei lalu, sementara tahap kedua akan datang pada 1 Juni mendatang. Sementara pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Muznah serta di Muzgalifah. Ini juga siapan kita berangkatkan ke Mekah melaksanakan tugas ya tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Tentunya nanti para kas sektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka ya tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas pembimbingan ibadah, dan tugas transportasi juga tugas untuk penghitungan bagasi.